Masyarakat Lubuak Taro, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam, Padang, Pariaman, melakukan revitalisasi dan merekonstruksi Silek dengan menghadirkan Guru Gadang Silek, Pangkatuo, Batu Batikam, Irwan Syah, Datuak Katu Manggungan, serta Presiden Silat Nusantara, Daviz Suhu, Datuak Rajo Alam, kegiatan bertujuan untuk membangkitkan nilai-nilai falsafah yang terkandung pada silat tradisi. Berbagai penampilan silat dan ulu ambek pun menjadi bagian momen terbaik pada masyarakat karena memberikan pemahaman dan makna hakiki pada silat. Silat mengandung pemahaman Islam yang kemudian menjadi adat kebiasaan masyarakat. Pemahaman setiap gerak silat memiliki filosofi yang dapat membentuk karakter yang berbudi bulia. Anggol sebagai Presiden Silat Minang Nasional dan Tengah Nasional, Anggol sangat aru. Masih ada tokoh-tokoh, petang-pakar yang sangat berdiri dengan tradisi. Yang mana tradisi itu generasi awak lah mulai luput, tapi bangsa lain akan memburu ikut. Dengan munculnya minyak mama, pak doktor kita yang dari Yunan mau mengembangkan ikut, itu hal yang sangat luar biasa untuk menjaga kelestarian tradisi alamnya. Wow, baik dari silatnya, baik dari randainya. Itu pun sebuah wajib. Akhirnya menjemput dan memelihara, melestarikan, memperbaiki sini-sini adat yang mungkin sudah para perangsu-hangsur terpengaruh oleh kondisi jaman, teknologi. Oleh sebab itu, sebagai tanggung jawab silat tradisi khususnya, bahasa Minangnya kan adalah sisampiang penghulu. Sebagai sisampiang penghulu, artinya silat itu tidak lepas daripada pantauan daripada nenek mama para pemangkuan. Melalui revitalisasi dan rekonstruksi silat di lubuk bonta tersebut, seluruh sasaran diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan pembentukan karakter budaya asli masyarakat Minang.